Apakah bertanya tentang hakikat kelompok atau partai Hamas termasuk soal yang ta'amuk yang tidak berfaedah sebenar itu sebetulnya sudah terjawab tadi ya Mereka akan bertanggung jawab pelaku atau penyebab terjadinya pembunuhan ini akan ditanya juga oleh Allah Ta'ala tapi itu pun urusan kita ya nanti masih-masih ditanya di akhirat kelah ya akan ditanya oleh Allah SWT sama apa yang bisa kita berbuat ya apa yang bisa kita lakukan selain mendoakan saudara-saudara kita dan memberikan bantuan semampu kita kepada mereka ya tentang yang ditanyakan tadi itu yang disebutkan namanya ya kita itu serahkan pada Allah Ta'ala walaupun mungkin kita mengecam atau kita tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan karena sebagai sebab terjadi pembunuhan ini ya namun kita kemudian berbuat apa kita sekarang apa yang kita mau lakukan terhadap mereka ya kita bisa menahan mereka kita bisa mengendalikan mereka juga tidak tidak kita bisa berbuat apa-apa kepada mereka ya walaupun itu misalnya kita anggap mungkar yang mereka lakukan ingkarilah kemungkaran itu apa bisa bila bisa dengan tangan dengan tangan dan itu tidak tidak mungkin kita lakukan kalau tidak bisa dengan tangan dengan nasihat silahkan yang mampu dan para ulama juga sudah banyak menasehat menasehati mereka dengan video-video dan ketiga dengan hati kita tidak ridha terhadap perbuatan mereka ya tapi ini jangan menjadi kemudian kita menutup mata dari pembantaian Yahudi kepada saudara-saudara kita ada kaum kaum muslimin Marilah kita letakkan suatu pada tempatnya kita letakkan suatu pada tempatnya dan urusan mereka nanti dan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam selamat menikmati